Halo, kembali lagi bersama saya di channel Mardin Hosna Baik Baik, Mirsa disini saya kembali akan mengupdate untuk jalan baru BST yang terhubung dengan jalan Raya Kadisirung dan perumahan Hera Kemudian yang melintas di bawah tol Serpamola Raja Seksi 1B Jumpang Susun Daegok Baik, disini terlebih dahulu saya akan melihat ke arah jalan Raya Kadisirung di depannya Jadi di bawah ini adalah jalan BST yang nantinya akan terhubung dengan Dan jalan Raya Kadisirung yang ada di depan Kemudian yang diselurang dari jalan Raya Kadisirung merupakan perumahan Hera Di sebelah nanti akan dibuat Danau kecil ya Kemudian ada juga box clipper nantinya Dan jalan baru BST yang tembus ke playoper Hera Jadi dari simpang 4 di bawah ini nantinya akan tembus ke playoper Hera Untuk jalan baru BST nya pemirsa Urus ke depannya Nanti kita lihat ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Yang di Sini sebelah kanan yang dikerjakan Yang dikerjakan Itu sebelah kanan-kemen Ini sudah cukup playoper Eryrah Kemudian STasian Jatake Sebuah kanan depannya Nah ini sedang dilakukan pekerjaan Di sini ada box clipper Seperti yang kita lihat Ini kerumahan di Raya Ini yang menuju ke simpang susun Legok di depan sana Nah ini proyek DST Ini jalan kampung Tandang Sebelah kiri Kita jalan kampung Tandangnya Kita maju Kita lihat dari ketinggian Disini sudah perlu dekat sedikit Nah seperti ini nanti simpangnya disini Ini sedang dikerjakan Simpang 4 jalan baru BSD Dan disini ada danau kecil juga Danau buatan Kemudian disini juga Ini simpang 4 nya Jalan Raya Kadesirung Ke kiri ke Arapa Rung Panjang Kemudian ke kanan ke playoper Berhira Seperti percisao Nah ini saya akan lihat di Simpang susun Legoknya Kita lihat disana ya Pengerjaannya seperti apa Ini saya naikkan dulu Karena di depan ada Kabel listrik Ya ini seperti ini ya teman teman Oke kita lihat di Simpang Susun Pegok Nah ini saya Perdekat saja yang ini Biar kita Lebih jelas ya Jalan baru BSD nya Sampai di depan ini ya Disini masih ada Pengerjaan workfile Pemirsa Disimpang susun Legoknya Masih ada Pengerjaan workfile Kemudian ke kanan ini Eh ke kiri ini Ke arah seksi 2 Untuk Kalau saya akan Bola raja Seksi 1 Itu B Disini ya Simpang Susun Legoknya Pemirsa Ini yang Kesana ini Ke arah seksi 2 Kemudian Ini jalur cincinnya ya Nah paling kiri Jalur yang Menuju ke arah Balara aja Nantinya itu Ya belum Sampai disitu ya Karena memang Pengerjaan sampai Nanti dilanjut ya Untuk seksi 2 Kesana Depan Oke kita Kembali ke Simpang susunnya Ini masih harus dikerjakan Kemudian yang ke kanan Ini ke arah Ini ke arah Simpang susun industri Kanan sama Ini overpass jalan swadaya Ini dia Oke Ini yang ke arah Simpang susun industri Teman-teman Ya disini Saya kembali Lihat Kita kembali Lihat Untuk jalan baru biasanya Ya masih Masih menunggu Masih menunggu Disini Ini masih Oh sudah mulai Sudah mulai terbentuk nih Untuk Warpailnya ini Sudah mulai digali Kayaknya ini Seperti yang kita lihat Sudah mulai digali Untuk underpassnya Underpass jalan BSDnya Nah ini Dan wajah Taknya sebelah kiri Oke Kita lihat ke depan Ke arah Ini untuk Jalur tolnya ini Nah ini masih belum Dikerjakan Yang dari Arah Balarajanya juga Jalur dari Balaraja ini Masih belum Dikerjakan juga Saya Belum Tahu ini Apakah ini Dikerjakan atau Enggak Ini Yang dari Arah Balaraja Nanti Masuk Keluar Ke jalan Baru BSD Ini ke depan Menuju ke Gerbang Di gerbang tol Nah ini Di depan Sampai disitu Saja Terlihat Oke Kita maju ke depan Kita lihat di depan Di gerbang tol Ya seperti biasanya Saya tinggikan saja Jalan Baru BSDnya Di bawah ini Sebelah kanan Dan Hujat are di tengah Dan jalur tol Sebelah kiri Bawah Di depan kiri Adalah jalur Atau gerbang tol Nah ini Kesana Pas sudah mulai Dikerjakan juga Ini yang kesana Sudah selesai Ini ya Nah ini nanti Jalan Baru BSD Yang menuju ke Gerbang tol Legok Ini di depan Belok kiri Di pertigaan Di depan Di samping Dari gardu Untuk peleng Legok Jalan Baru BSD Yang fungus dengan Gerbang tol Legok Ini ke kiri Ya dia ke kiri Melalui Di depan Dari PT.SUM Yang ada di depan Terus ke depan Terus ke depan Sana Ke arah Simpang 4 Ini simpang 4 Untuk jalan Baru BSD Disini sering Saya jelaskan Ya Seperti ini Simpang 4 Ke kiri Ini ke jalan Catake Babakan Nanti Kemudian ke kanan Ini yang Pembus dengan jalan Baru BSD Yang Berada di Gardu Induk Ke kanan Belum dilanjutkan Disini kemudian Terus Saya Lihat yang ke arah Depan Lurus Lurus Ke depan Ya di depan sana Kepakan Terus ke depan Kepakan jalan baru BSD Ke sana Ke sana Ke sana Jalan baru BSD Simpang 3 Sumpang 3 Ke kiri Ke kiri Ke arah Jalan Jatake Babakan Ke sebelah kiri Terlihat kemudian diapit 2 danau yang ada di sebelah kiri bawah jadi jalan jatah kebabakan lurus ke depan itu yang jalan jatah kebabakannya ke arah simpang 4 jalan Rai Pagadangan kemudian bandara Budiarto paling pojok di bawah ini ada 3 danau ya disini 1,2,3 ke depan ya sebelah kiri paling kiri juga nantinya akan ada jalan baru BST juga disini oke kita kembali dari jalan jatah kebabakan simpang 4 kemudian dari simpang 3 nya ke depan sana ke kanan ke arah Cimori terlihat di sejauhan pada peruman ada danau di belakangnya ada peruman Aster 3 nah disini sudah mulai groundbreaking ya untuk pengerjaan Cimori Time Park Jatim Park ya disini ya nanti ada pengerjaan Cici Su dan Cimori ya kemudian di kejauhan ya di kejauhan terlihat lurus ke depan ya ini itu ada pelawar Pagadangan yang tompus ke Gading Serpong kemudian ke kanan saya geser ke kanan ya di depan ada kampung Cakar ya yang tersisa yang tidak digusur ya nah disitu di depannya ada simpang 3 simpang 3 ini ke kiri ya dari jalan jatake bawakan lurus ke kanan ya depan sana kemudian ketemu simpang 3 ke kiri ke arah lewawar Pagadangan Gading Serpong nantinya kemudian ke kanan ini ke kanan ya disini ketemu simpang 3 lagi di depan ya simpang 3 di depan ini menuju ke arah ISBSD ITC BSD kemudian yang ke kanan ini terus ke kanan ini menuju ke playoffer Hira nah ketemu jalan baru BSD yang ada di depannya simpang 3 juga simpang 3 juga ini yang ketemu dengan simpang 4 gerbang tol Lego nantinya disini ya dari simpang 3 di depan jalan kampung Raja Malang kemudian kesini simpang 3 gardu indopel Lego sebelah kanan ya nah ini yang terhubung dengan gerbang tol Lego disini ya terus disini hukus nah ketemu nanti pengurukan yang ada di depan kemudian ke kiri dan ketemu dengan simpang 4 di bawah ini ini simpang 4 jalan baru BSD yang terhubung dengan gerbang tol Lego oke disini saya balik kita balik ke arah kita balik ke arah simpang sun taegok ya dari sini ini gerbang tol leloknya ini saya balik ke sana ya arah simpang sun Lego ya saya ke kiri sedikit ini jalan baru BSD tadi yang dari kampung Rancamalang disamping kardu indopel dan Lego ke kanan menuju ke simpang simpang 4 jalan Raya Kadishiro di depannya tadi kita sudah lihat di awal video pengerjaannya untuk pembuatan simpang 4 jalan Raya Kadishiro di jalan baru BSD sebelah kiri bawahnya akan tumbuh ke perumahan Hered dan jalan Raya Kadishiro di depan melalui underpass jalan tolser penggolar SX1B yang ada di depannya nah seperti itu teman-teman oke saya kembali ke simpang susun Lego depannya nah jalan baru BSD nya itu sampai di bawah ini ya ini jalan baru BSD nya sampai disini pengurukan batu kerikil terus ke depan teman-teman melalui nanti underpass jalan BSD jadi jalan tolnya berada di atas jalan BSD nya akan berada di bawah sama dengan dano jetake ini saluran air yang mengalir dari perumahan Hered menuju ke dano jetake ini nanti berada di bawah teman-teman nah jalan tolnya nanti akan berada di atas disini ini jalur tolnya lagi dikerjakan masih terus dikerjakan teman-teman ini juga belum diturut lanjutkan untuk jalur tolnya ini jalur exit tol dan masuk tolnya ini yang menuju ke gerbang tolnya masih belum dilanjutkan karena mungkin menunggu landar pas jalan BSD ini selesai seperti itu ya oke saya terus ke depan menuju ke kita lihat kembali ke jalan ini nanti jalan BSD melintas di bawah jadi jalan tolnya akan berada di atas teman-teman ini sudah mulai digali ini terlihat sudah kelihatan profile-nya untuk jalan baru JSD jalan Raya Kadis Hirung di depan seperti itu ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti penjelasan saya ini dia untuk simpan 4 jalan baru BSD dengan jalan Raya Kadis Hirung ke kanan ke arah perung panjang dan ke kiri ke arah percisa oke kita lihat ini ke kanan kita lihat ke kanan ini jalur cincin untuk browser pembala raja simpan susun degok nah ini yang ke arah seksi 2 kita lihat ke seksi 2 kita lihat ke depan ke arah seksi 2 di depan sudah tidak ada apa namanya menara telkom sudah dipindahkan ini sambungan ini saya jelaskan sedikit disini ya ini sambungan dari browser pembala raja seksi 1B dilanjutkan ke depannya nantinya akan menuju ke seksi 2 ke simpan susun battery level is low pasir barat aircraft will return to the home point in 10 seconds mau RTH ya ini saya balik karena baterai saya batalkan saja ini saya jelaskan kembali ya ini yang lurus ke depan ini ke arah seksi 2 ke depan jalan raya Haji Adi Rohman ke kanan ini ada simpan yang 3 jalan jatake dan jalan jatake ke depan sana oke saya balik karena baterai saya sudah mau habis saya kembali teman-teman low baterai disini saya untuk teman-teman kembali dan kembali yang ini untuk Ya ini untuk jalan GSD nya Terima kasih telah menonton